Untuk penyiraman otomatis di sebuah halaman ini kalian bisa gunakan Selamat datang di Trikel, kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya Merakit pompa air yang bekerja secara otomatis menggunakan timer omron dengan tipe H3CRA8 Pada video sebelumnya kita telah belajar membuat rangkaian pompa air otomatis menggunakan timer analog dari the band Untuk link videonya saya sertakan di pojok kanan atas Dan ada juga video komparasi antara timer analog the band dan timer analog dari omron Kita lanjutkan ke proses perakitan pasang MCB satu pasa beserta kabel input dan outputnya Kemudian pada rangkaian kita akan tambahkan timer omron dan dua simulasi pompa air Sebelum ke tahap pemasangan seluruh wiring kita pelajari kembali tentang wiring ataupun diagram dasar pada timer omron dengan tipe H3CRA8 Jadi ada beberapa keterangan yang dapat kita pelajari pada timer Terminal 2 dan 7 kita gunakan sebagai input untuk coil pada timer Sedangkan untuk kontak-kontak timer ada terminal 1, 8, 5, 6, 4, dan 3 Terminal 1 dan 8 kita dapat gunakan sebagai input dari kontak yang akan kita gunakan Dan pada bagian bawah ada terminal 5, 6, 4, dan 3 Ini kita dapat gunakan sebagai output dari kontak yang akan kita gunakan Dari output MCB satu pasa tambahkan kabel hitam dan biru Kemudian kita akan plug-in pada terminal 2 dan terminal 7 Terminal 2 ini kita gunakan sebagai netral dan terminal 7 kita gunakan sebagai pasa Jadi untuk aliran daya ada dua kombinasi yang dapat kita terapkan pada sistem ini Pertama pasa dan netral kalian dapat hubungkan pada kontak-kontak timer Atau pasa saja yang kita kendalikan menggunakan timer Sedangkan netral kita akan hubungkan langsung pada beban secara paralel Dan untuk rangkaian yang kita akan kerjakan kali ini Untuk pasa dan netral saya hubungkan pada kontak-kontak timer Wiring selanjutnya untuk aliran input daya Kita akan jumper dari terminal 2 terhadap terminal 1 Ini sebagai aliran netral Kemudian untuk aliran pasa kita akan jumper dari terminal 7 ke terminal 8 Untuk aliran daya pada timer kita akan gunakan terminal 3 dan 4 Ini adalah aliran netral terhadap beban Sedangkan terminal 5 dan 6 adalah aliran pasa terhadap beban Maka terminal 4 dan terminal 5 kita akan plug-in kabel biru dan hitam Kemudian kita akan hubungkan terhadap pompa air pertama Sedangkan dari terminal 3 dan 6 Kita akan plug-in kabel biru dan hitam Hubungkan dengan pompa air kedua Output dari timer kita akan hubungkan pada tiap simulasi pompa air Jika teman-teman ingin menerapkan rangkaian ini Dan menggunakan panel listrik Saya sarankan untuk menggunakan pilot lamp Agar kita mampu mengetahui pompa air mana yang nantinya akan bekerja Pilot lamp biru kita akan gunakan untuk indikator pompa air pertama Kemudian kita akan hubungkan pada terminal trastin Ataupun pada soket timer Sedangkan untuk pilot lamp hijau kita akan gunakan untuk indikator pompa air kedua Atau pompa air sebelah kiri Kemudian kita akan hubungkan pada terminal trastin pompa air kedua Atau teman-teman juga bisa langsung menghubungkan pada terminal 3 dan terminal 6 pada soket timer Setelah seluruh wiring terpasan dengan baik dan benar Tahap terakhir adalah tahap setting timer dan simulasi rangkaian Jadi pada timer omron dengan tipe H3CRA8 Ini settingannya cukup bervariasi Tergantung dari kebutuhan teman-teman ingin mengendalikan sistem rangkaian itu secara otomatis yang seperti apa Saya jelaskan sedikit tentang apa saja yang ada pada timer Disini ada beberapa mode Kita mulai dari mode A Kita akan bekerja on delay Kemudian ada mode yang kita bisa gunakan lagi yaitu mode B Kita akan gunakan sebagai flicker off start Jika kita putar lagi ke bagian kanan Maka disini akan tertera mode B2 B2 ini kita dapat gunakan sebagai mode flicker on start Sedangkan untuk mode selanjutnya yaitu mode E Kita dapat gunakan sebagai interval Mode J pada timer kita dapat gunakan sebagai mode on shoot output Untuk simulasi ini kita menginginkan kedua pompa air ini bekerja secara bergantian dengan range waktu selama 5 detik Maka settingan pada timer ini pertama yang harus dilakukan yaitu pada bagian time range selector kala 0 sampai 30 Kita akan setting time unit Kita akan menggunakan satuan waktu yaitu detik Maka pada bagian time unit ini kita akan putar sampai ada keterangan second ya Selanjutnya pada operating mode kita akan setting pada mode B2 Dan langkah terakhir kita akan setting pada time knob Kita akan putar sampai menunjukkan ke arah angka 5 Selanjutnya timer kita akan pasang pada socket timer Dan pastikan ya teman-teman harus memperhatikan ada bagian yang menonjol seperti ini Dan itu harus disesuaikan dengan posisi pada socket timer Sebelum ke tahap simulasi pastikan settingan timer dan seluruh wiring ini terpasang dengan baik dan benar Dan selanjutnya kita akan coba simulasikan rangkaian otomatis on dan off kedua motor ini secara bergantian Langkah pertama MCB nya kita on kan Maka pompa air pertama dan pilot lem biru ini akan bekerja Setelah 5 detik ini akan bergantian bekerja dengan pompa air kedua dan pilot lem hijau Dan siklus on dan off nya kedua motor artinya bekerja secara berulang Ini akan terus bekerja selama ada aliran listrik yang mengalir pada timer dan input daya pada kedua pompa air Dan hal ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau logika yang kalian ingin terapkan pada rangkaian sederhana Misalnya untuk pompa air otomatis atau untuk penjiraman otomatis di sebuah halaman ini kalian bisa gunakan Dan jika teman teman ingin melakukan settingan ulang maka langkah yang harus dilakukan pertama MCB nya kita off kan Time knob ini kita setting pada posisi 10 Posisi 10 ini mewakili 10 detik Artinya ketika MCB nya kita on kan Maka pompa air kedua ini akan bekerja selama 10 detik Bersamaan dengan pipeline biru ini on Kemudian akan digantikan dengan pompa air pertama ini on Beserta lampu indikator hijau ini on Dan ini akan terus berulang Saya rasa uraian singkat ini cukup jelas Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya Jika kalian ingin membeli link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih